Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video layanan informasi konsuling anak dan remaja tentang bimbingan dan konsuling dalam perkembangan fisik dan psikis remaja oleh Regita Agusti dan Tika Widya Astuti Taukah kamu bahwa remaja berhadapan dengan masa-masa yang menyulitkan karena keadaan emosi yang masih labil? Remaja awal itu perkembangan emosinya menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial Emosinya bersifat negatif dan juga temperamental Masa remaja bisa disebut sebagai masa peralihan Dari yang awalnya kanak-kanak menuju masa dewasa dimana pada masa peralihan ini terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan fisik, mental, ataupun peran sosial pada remaja Masa menemukan jati diri pada remaja Ketika seseorang sudah memasuki usia remaja akan muncul berbagai permasalahan yang konteks Karena remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan yang besar untuk mencoba sesuatu hal yang baru Perkembangan fisik pada remaja Perkembangan fisik remaja Perkembangan fisik remaja menyebabkan perubahan bentuk fisik yang terjadi dalam konteks pubertas dimulai dengan bentuk tubuh Bentuk tubuh pada remaja yang akan berubah semisal dari yang awalnya gendut menjadi kurus lalu yang semulanya kurus menjadi gendut Hal ini dipicu oleh adanya masa pubertas yang membuat hormon menjadi naik turun Lalu ada tinggi badan Sama halnya dengan bentuk tubuh Tinggi badan remaja juga akan berkembang dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu hormon, nutris yang didapat sedari kecil dan juga faktor genetik Dan terakhir masa muda menjadi tua Dimana pada perkembangan fisik ini Remaja bisa saja terlihat menjadi tua Akibat dari kurang matangnya perkembangan fisik terhadap remaja mengakibatkan timbulnya pembulian Kemudian timbulnya tawuran dan juga timbulnya stres pada remaja itu sendiri Yang pertama itu pembulian Pembulian itu apa sih? Nah pembulian itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus Bullying itu perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menyakiti seseorang baik menyakiti bentuk fisiknya ataupun emosional Bullying di kalangan remaja itu permasalahan global dan dapat berdampak negatif pada korbannya itu sendiri Bullying mengacu pada penindasan atau kekerasan dengan tujuan untuk menyakiti dan menganggu orang lain dalam tindakan berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sosial dan fisiknya Jadi untuk para orang tua kenali anak-anaknya dan beri arahan agar tidak menjadi korban bullying atau pelaku bullying itu sendiri Jenis-jenis bullying yang pertama kontak fisik berupa kekerasan seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang dan meremas atau merusak serta menghancurkan barang milik orang lain Yang kedua yaitu cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan serana media elektronik merekam video intimidasi dan penjemaran nama baik Yang terakhir pelecehan seksual yang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal seperti ditentuh, ditatap, dan direkam Dampak yang terjadi pada korban bullying yang pertama kurangnya motivasi atau harga dirinya yang merasa terinjak-injak Yang kedua sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen dan bertahun-tahun meskibila ia tidak lagi dianiaya Yang ketiga yaitu kesehatan mental, semisal kecemasan berlebihan dan juga susah tidur yang dialami korban Yang keempat depresi Dan yang kelima menurunnya nilai yang dialami oleh korban bullying yang masih sekolah lalu mewarisi sikap buruk Dan yang terakhir kualitas hidup yang buruk Yang kedua yaitu tawuran Tawuran adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya dan ini adanya tindakan kekerasan fisik Faktor penyebab tawuran pada remaja Faktor utamanya yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungannya Berikut ini adalah gambaran dari siswa yang tawuran Yang ketiga yaitu stress Stress merupakan keadaan fisik atau ketegangan mental yang menyebabkan tekanan emosional atau bahkan perasaan sakit pada seseorang Stress dapat dilihat sebagai hal yang positif dan juga negatif Yang selanjutnya yaitu penyebab stress Penyebab utamanya yaitu perubahan fisik, selanjutnya keluarga, dan selanjutnya lingkungan Perkembangan psikis pada remaja Fisikisnya Ketidakstabilan emosi Yaitu tekanan-tekanan sebagai akibat perkembangan fisiologis pada masa remaja Ditambah dengan tekanan akibat perubahan kondisi fisik yang mulai berubah Sosial budaya Serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat Seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis Berupa gangguan penyesuaian diri atau gangguan perilaku Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab tidak stabilnya emosi Yang pertama, memperlakukan remaja sebagai anak kecil yang menimbulkan harga diri mereka dilecehkan Yang kedua, dihalangi membina keakrapan dengan lawan jenis Yang ketiga, terlalu sering dirintangi daripada disokong Yang keempat, merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua Yang kelima, merasa kebutuhan mereka tidak dipenuhi oleh orang tua padahal orang tua mampu untuk melakukannya Dan yang terakhir, diperlakukan secara otoriter Yang terakhir, yaitu dampak dari ketidakstabilan emosi Yang pertama, melemahkan semangat Yang kedua, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar Dan yang terakhir, terganggu penyesuaian sosial dan suasana emosional yang diterima Dan dialami semasa kecil akan mempengaruhi sikap di kemudian hari Jadi, disinilah peranan seorang konsular untuk membantu anak-anak remaja Yang melakukan tindak menyimpang dan sebisa mungkin mengurangi tindakan yang akan dilakukan anak tersebut Ada banyak hal yang bisa dilakukan seorang konsular dalam meminimalisir tindakan kenakalan remaja di sekolah Misalnya saja dengan mendukati anak yang melakukan kenakalan di sekolah Dengan begitu, anak lama-kelamaan akan akrab dengan sendirinya lalu menceritakan permasalahan terkait dengan dirinya sendiri Hanya itu, materi BK dalam perkembangan fisik dan pesikis pada remaja Yang dapat kami sampaikan, cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!